Khusus untuk apa itu? Kamar ini aku buat untuk dedikasikan pada ibu ratunya Nyeroroki dulu Mistis ya? Oh aku lagi suka bonekanya Suka boneka itu ya? Ngobrolnya cuma dipegang rambutnya Kamu lagi apa? Lagi beteng? Terus bisa jawabnya dari mana Nyeroroki? Dari... Gak tau kadang ada bisikan sih Kang Sulek Baik-baik aja Uncle Kayak gitu Saya pikir disini Dan ini harga Hai! Ontroger-ontroger dimanapun kalian berada Seperti biasanya karena banyak banget permintaan ya Permintaan dari para ontroger-ontroger Kang Sulek ontrog ini, ontrog itu, ontrog ini Nah kali ini ada permintaan Gua harus ngontrog rumahnya Roy Kyoshi Ya... Ini kita sudah ada di tempatnya Dan kita akan langsung masuk saja ke dalam ya Tapi ngomong-ngomong si Anton kemana ya? Kebiasaan itu selalu telat Nyerah Kau si... Waalaikum Waalaikum Waalaikums Waalaikums Mau ketemu... Pak Roy Kau siapa? Rui matiin Rui matiin Rui Kyoshi Rui... Sama siapa ya? saya sama kru dan kawan-kawan oh, kamar saya udah gak ada, Pak oke, Pak, Anda nah, kebetulan saya di rumah juga panggilannya Anda Anda Sutisna ya, Pak udah saya berjanji mau ketemu rumahnya Loikyosi dan ketemu orangnya itu bisa dibuka, Mas enggak, pintunya maksudnya buka pintu, bukan buka puasa kamu itu kebiasaan ya maaf, tadi saya duluan, Pak naik ini, Pak oh, kamu naik sapu? iya belum bisa bisa, Pak coba coba, coba coba yang ini dong yang diangkat, Pak iya, yuk masuk yuk iya, iya ini rumahnya iya, rumahnya kamu kok bisa duluan di sini? iya, kan naik ini, Pak biar cepat, Pak ini, Pak apa yang bawa boneka ini? eh, roikyosi itu punya boneka dia yang mistis menurut dia jadi bonekanya itu katanya ada rohnya pas ditanya, roh apa? roh anak tapi bukan boneka Doraomen, Pak ini mah Dora Menyon iya, iya, bibirnya Menyon begini betul kamu tuh gimana? kan ini juga sama boneka iya, tapi kan bukan boneka kayak gini yang biasanya roikyosi itu emang ini si Doraemon ini gak bisa dikasih roh? bisa gak bisa, karena ini memang gak ada orangnya iya, terus ini mah juga ajaib punya pintu kan? iya oh gitu, berarti gua salah bawa boneka salah, Pak tapi ini ada juga, tapi bukan boneka apa itu? bonekacang hahaha bonekacang iya iya, kita masuk aja ayo, Pak ayo, ayo oh, ini rumahnya ini rumahnya, Pak kita ini jalan samping katanya, Pak eh? jalan samping kita itu? iya, katanya ini depannya jalan sarung bukan samping kebat itu, Pak bukan samping kebat, Pak nah, ini rumahnya iya kita nyanyi dulu ya oke roikyosi roikyosi mamang roi makedasi hahaha roikyosi roikyosi mamang roi makedasi gitu ya? iya jadi disini tuh memang, auranya itu, auranya sangat mistis ya jadi, ada beberapa, apa namanya tuh? ada patung patung-patung ya ada ini sebagian dari, seni lah ya mungkin ya udah, udah ada ini belum? udah ada aroma, aroma hahaha ini aroma mana dangdut? hahaha rohma irahma itu hahaha hahaha yaudah, kita masuk yuk yuk assalam assalam selamat siang belum, Pak ini rumahnya permisi waaaaa 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 masuk-masuk aa roy aa roy panggilnya aku aa atau apa ya? jadi eroy sih biasanya dede ya? dede ya? oh, dia berarti mau ngatain gua tua ya? dede gimana? sehat ya? sehat, sehat alhamdulillah sehat ini saya boleh gak mau liat-liat? boleh, boleh sekali sekali boleh ya? boleh sekali yuk masuk yuk yaa aduh sebelum aku lanjut kenapa bawa donemon ya? kan boneka oh iya jadi maksudnya kan suka punya ada boneka juga kan? boneka mistis boneka mistis kan? tapi ini donemon ini gak bisa diisi gak bisa hahaha gak bisa gak bisa iya makanya saya bilang juga bapak aduh tapi gak apa-apa lah gak apa ya karena dia udah sakti pak iya karena ajaib iya udah berapa lama tinggal disini? aku tinggal disini dari tahun 94 oh lama dong? tapi aku renaf-renaf-renaf dari tahun 2012 seperti itu oooh oke oke nah ini pas begitu ini datang pintu ini apanya pak? nah aku tuh dekat erat dengan budaya Bali sebenernya budaya Bali ya jadi halau Bali ini Ganesha ini adalah sebuah pendidikan atau sebuah kemakmuran dan ditaruh di depan sini konon kabarnya ada cermin jadi menghalau sesuatu yang jahat yang datang di luar seperti itu jadi kalau ada yang jahat karena ada cermin ini mereka akan mantul? konon kabarnya seperti itu konon oh iya lucu deh iya ada anting-antingnya iya karena gak boleh dia danting oh gitu oh ini ini juga penari Bali ya? bukan ya? luar penari Thailand Thailand kan? nah ini Thailand Bali, Thailand misalnya agak lebih asas-asas oh gitu kenapa? karena budayanya itu bagus banget suka sama budayanya? suka sama budaya-budaya Bali, budaya Thailand dan ornament yang kayak agak mudah-mudahan sepertinya oke luar biasa ya balik ke sebelasan boleh silahkan yuk aduh ah kita lihat dulu nih ada foto-foto nih ah iya iya ada sertifikat nih iya sertifikat ini apa? sertifikat apa? ini jadi aku kan memberikan semacam penyuluhan atau seminar oh seminar anaknya indigo seperti apa jadi aku memberikan semacam wawasan buat mereka ketika seminar seperti ini ada ghost believe it or not ada ini nah kalau kita cara-cara yang formal oke nah kalau kita nanya-nanya tentang Roy ini indigo dan yang lain-lain itu udah dimana-mana kan udah udah tau lah ya seperti apa justru saya tuh datang kemari mendapatkan info katanya punya kamar khusus oh iya khusus untuk apa itu? kamar ini aku buat untuk dedikasikan pada ibu ratu nyerorokidu jadi itu memang pemirsa ya guys guys iya jadi sebenernya ini ruangan emang aku buat secara sakral jadi karena kedekatan aku juga dengan beden yang masih ada di Indonesia oke kebetulan mama aku kan turunan jawa oke jadi gak heran kita punya kamar kayak gitu kayak gitu oke oke jadi dibuatlah kamar itu dibuatlah kamar itu nanti dulu aku mikir-mikir dulu ya aku mikir-mikir dulu gak takut ada apa-apa ini kita liat liat ini aja dulu nah ini ada kaca nih guys kaca lagi ya nah kaca lagi kaca lagi ini mah ala-ala doang langsung ya apakah biar mantul lagi mantul lagi harga ini tempat sepatu mantul berarti bener aku sih sebetulnya agak sedikit takut ya jadi kita alihkan dulu lah ya koleksi ya koleksi koleksi sepatu-sepatunya tuh aku taruh semua oke oke mantul-mantul boleh liat sepatunya? boleh 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 ya kita ria gak sih apa? geria gitu gak sih ya enggak lah ria gimana ria? mau meronanya gitu gak? enggak kan? enggak kalau ria kan yang bangang boneka susan muka muka di ANS itu pak itu di ANS kan bukan mas Rai yang minta yang minta liat kan aku kacuali kalau sendiri misalkan kayak dia kan di rumah hei guys nih mobil aku nih iya mobil tetangga oke siap ini sepatu sepatu semuanya sepatu mahal ini kan? iya berburu di beberapa negara kalo saya lagi jalan-jalan travelling pasti kudu wajib punya sepatu satu gitu ke Singapura ke Singapura ke Singapura beli gitu Taiwan Thailand Hong Kong beli juga ini berarti semuanya sepatu? sepatu semua terus ini apa ya? hmm gak ini koper sih koper mas Roy gak tau namanya trending dibikinin lagu apa tuh? iya 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 aduh oke kita liat lagi nih sebelah sini nih sebelah sini ini ada foto sebuah foto di dikasihkan pada aku dari salah satu fotografer ternama oh jadi dia foto oh bukan bikin sendiri ya? bukan bukan ini di foto oh jadi ini dibikinin sama fotografer ternama di Indonesia ya? iya khusus buat Roy Kiosi ini biasa nah ini emang harus selalu ada ini? ada ya ya kalo kalian liat setiap sudut pasti ada kayak lambang-lambang kayak gini hmm cinta budaya berarti ya terus gue suka di flashchatin sama temen-temen gue ya kalau dateng kembali kayak hmm serius iya 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 terus kali disana-sanain jadi orang nyangka udah meninggal kali ya iya iya udah-udah orangnya juga ada dimari iya nah ini masih ada ruangan ya ke sini ya? iya masih ada ruangan boleh boleh oke tapi ruangannya ini agak jelas ya? wah ternyata masih lega iya masih lega masih lega ternyata guys masih panjang nah ini ini sebelum kesana oke ini cctv ya? ini cctv semua di oleh satu rumah ini ini untuk menghalau kejahatan juga kan? bukan loh iya dong kalo ada orang yang jahat tuh ketawa dari sini oh iya bener tuh ada lagi nih oh iya ini juga ini dari Thailand ini dari China oh China China nah ini penghargaan-penghargaan aku ya aku dapet di banyak event oh gitu ada ini juga kita baca satu iya we probably all know global fix loyal customer Lani se-inggris gak susah se-inggris global fix loyal customer banyak juga nih pengharganya nih iya iya banyak pengharganya nih ini? ini bukan oh bukan halo ini dapurnya di sini ya? iya dapurnya tembus itu gak ada dapur-papur dapur bersih jadi semua nyampur di sini oh gitu kenapa? omong hemat oke ini mbaknya siapa? ini Cik Ria ini Mbak Ratna asisten pribadi oh asisten pribadi aku bisa bilang mereka dayang-dayang oh dayang-dayang kita pake selendang gitu aslinya dari mana? tapi ini Mbak Tidogor Mbak Tidogor Mbak Tidogor Mbak Tidogor Mbak Tidogor Ciyomas oh Surya Kencana Surya Kencana nyetiasa itu Toslami ada gak sarang Rai? Acan sih Acan sabar sasi ini jalan tirusasi oh namanya jalan tirusasi kalau ini dia deh iya dong aku mau karawasnya aku mau aku mau karawasnya udah malah di dia Alhamdulillah sih Alhamdulillah resep gitu ya serang ngerti sih iya mah mistis gitu oh iya kadang-kadang kumah itu gue coba temukan iya lihat kameranya biar ekspresinya kita lihat terakhir kalau ini dari? iya Malang oh Malang oh sama Endi sama Endi oh Malang waw 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 sakit ronggol sakit ronggol kaca ngapusi ya kaca ngapusi iso sikit-sikit cus jadi ini dapur bersih dapur kotor iya jadi sampul di satu disini ini ruangan meja makan CCTV nya banyak banget iya kayaknya rumahnya di dua sudut gitu kan jadi dipasang CCTV itu biasa terhasil oke ini meja makan? iya ini meja makan iya ini meja makan aduh sederhana ya bang Soleh waw segini mah dia mau coba meja makan pakai meja sekolah serius iya dia memang aneh orang ini dia segini mah oke gak ada lagi mejanya apa bukan meja sekolah dulu yang di kamar iya meja makan itu tempat belajar juga gitu jadi dia tuh belajar disitu belajar disitu makan disitu mejanya juga meja guru BP oke ya lucu ya oke ini meja makan nah ini ada piano nih iya ada piano emang bisa gak ya bisa bisa cuma mungkin hari ini aku gak main piano dulu kenapa eh enggak sih ah lagi males ya ya lagi males hahaha wah ternyata bisa main piano guys bisa main piano sisi lainnya Roy Kyoshi waduh ini yang jago main wah ini anjing wah anjing 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 kamu gak kaget ada anjing disini ada saya berapa aku punya 4 ekor pomenarian anjing pom jadi 4 itu aku rawat gede-gede sampe gede udah nurut udah 7 tahun ya 7 tahun 7 tahun katanya satu udah bisa gobol ATM ya hahaha tuh berarti ini udah ngendus juragaannya iya setiap kali aku pulang dari syuting gitu ya dia udah nyamperin situ gitu oh ini sengaja ditutup ditutup makasih 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 karena aku tuh apa ya bukan takut malu hahaha geli berasa ngaca hahaha ini 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 jalan ya ini tuh ini apa garasi garasi oh garasinya oh berarti muter panjang guys ternyata ya panjang jadi rumah ini depan batang ini masuk ya oh berarti bisa masuk ke sini sini pintu ada disana juga ada pintu tapi kalau disini tuh untuk keluarga kalau disitu untuk tamu oh beda jadi ini masuk keluarga disana masuk tamu nah berarti kalau kita sudah masuk disini kita sudah dianggap keluarga amin iya siap terus kalau mau masuk apa aku dimasukin baiklah kita lanjut yuk yuk kita lanjut ke kemana ya aku gak tau nih aku ikut aja nah disini tuh ada dua celah nih yang kesini ke ibu ratunya Rocky Duel yang satu ke ruangan boneka ada dua which one kita kemana dulu ya boneka dulu kita mending ke boneka aja dulu ya iya sebenernya kan kalau ini agak ini bisa masuk siap ruangan boneka oke nah ini boneka yang dulu pernah populer juga kan waktu itu dulu pernah populer bener kan iya kan iya kan oh ini naik guys ini naik nah berarti kita pintar naik guys hahaha hahaha ayewa ayewa masih lega guys masih lega tapi aura-aura mistisnya ada ya iya nah ini ruangan sakral ini gak apa-apa ini masuk gak apa sih cuma ini gak ada apa-apa yang luar-apa yang luar-apa yang luar-apa yang luar-apa itu oke ini ruang boneka ruang boneka ruang boneka aja deh ha ha ih bukan apa ngapain ketupin tuh emang ada orangnya kan gak boleh ketupin ayo masuk ayo masuk hehehe bapak jenderal iya mau ngomong bapak bapak kamu dikembak hah hehehe ayo masuk kamu dulu hehehe wooo hehehe kamu dulu iya iyo bapak bapak masuk aja yuk takut gua ada layak lagi hehehe pak buradim allah pak buradim ini boneka cowo sih tuh 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 kakinya bapak roy yes awalnya gimana ini bisa menyimpan beberapa boneka ee jadi tuh emang dari kecil kan suka boneka cuman kalo masih kecil tuh kan my grandma itu nenek aku ga boleh aku biar boneka akhirnya kan cowo main boneka gitu oh iya bener akhirnya mama bilang gini yaudah deh kalo kamu udah gede beli aja gitu yaudah akhirnya ngumpulin tuh oke nah terus ada yang boneka agak sedikit mistis yang mana mistis ya yaudah oh aku lagi suka boneka yang ee suka boneka itu ya iya betul aku lagi temen ini namanya Superman lu gak takut ya kagak sih karena udah biasa gitu ya engga maksudnya kan aneh tuh suka boneka yang kaya gini iya malah sih karena kita harus menjadi aneh untuk jadi sesuatu gitu harus beda dari yang lain kalo yang lain kan bonekanya boneka bahan iya kan gue suka orang lain tapi ada tapi ada kenapa sih kenapa sih hahaha lu mau genong iya ini punya gue iya tuh iya tuh iya tuh pegang itu sih dia tuh mau iya enggak 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 makasih 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 iya 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 tuh aku juga gak apa-apa iya tuh gak apa-apa iya gak apa-apa bukan yang merah dia ketak-ketan dia iya iya nah terus ada katanya dulu waktu kecil ya yang boneka hidup itu cerita yang boneka hidup itu boneka hidup waktu kecil yang Roy pernah katanya si boneka itu bisa ngomong kan oh iya 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 tapi aku lupa bonekanya mana sebenernya karena udah kebanyakan ini kan oh jadi hampir semua 200 boneka iya makanya jadi aku bingin ngomong yang mana tapi yang famous juga ini Stella ngobrolnya disana aja ini ngobrolnya gimana ngobrolnya cuma dipegang rambutnya gini ngomong lagi apa lagi beteng enggak gitu kayak gitu-gitu lho terus bisa jawabnya dari mana nih dari gak tau kadang ada bisikan sih Kang Sule baik-baik aja uncle kayak gitu serius serius ini namanya boneka spirit spirit yang bener terhitung ini juga iya lama-lama 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 merot ya jadi takut ya serius iya kalau yang ini lucu deh ini sebenernya sex doll ha 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 boneka sex serius serius hmm nah tapi ini udah udah rusak hmm hmm ini ini kayaknya rencananya aku buang iya disini lagi nah ini kalau yang ini kalau ini enggak ada isinya enggak ada enak ya biasa aja biasa aja oke oke lucu sih di rumah boneka tuh kita bisa lucu kalau misalkan boneka biasanya lucu ini kan bonekanya kayak serem-serem begini loh ini ini tapi pernah enggak ada yang ganggu gitu kalau lagi disini enggak ada ini kan ada meja juga ini buat konsultasi 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 karena konsultasi spiritual kan jadi aku harus ada tamunya sini oh oke tapi orang tamunya dari luar tamunya dari luar terus aku duduk disini mereka duduk disini untuk ngobrol ngerti gak sih iya 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 ngerti gak sih ngerti gak sih ngerti ya nah sekarang ini kan lagi rame nih masalah boneka yang katanya bonekanya itu punya ada jiwanya itu gimana menurut di luar aku nih mereka pencinta boneka tuh ada tiga tahap ya sensasi obsesi atau fantasi sensasi obsesi oke sensasi tuh kayak orang misalnya punya bunika gitu dipamerin headshot terus dibawa-bawa dan segala macem tapi setelah gak ada kamera atau pemberitaan mereka taruh aja disini gitu oke kayak sensasi obsesi obsesi tuh kayak anak yang dipungut gitu kayak misalnya oke jadi kayak anak beneran lah gitu gitu kayak oh sayang sayang gitu kan oh aduh pipis 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 kayak gitu kan ya iya beneran kayak gitu hmm terus satu lagi fantasy fantasy itu yang kayak aku suka-suka yaudah suka gitu gak usah kasih makan dan segala macem tapi berfantasi atau gimana berfantasi coba aku ngerasain aura kita kok agak sedikit sempit gak sih aksinya deh iya lu ngerasain gak ngerasain gak ada kehadiran yang lain disini kita ke luar aja ya siapa ya siapa ya siapa ya dari pada boneka aneh juga sih ya maksudnya ada boneka pocong ini gak tau dia disuka cuma suka doang gitu iya oke atau kita ngobrol dulu ya disini ya sebelum kita ke ruangan ini siap agak ngep ya aduh oke disini tuh ada kakek kakek pas kamu lagi kayak gini disini tuh ada uler ada uler lah ini uler disini ini harga yang yang ditemukan yang ditemukan Terima kasih.